Informasi mancanegara pertama pemirsa konsulat jenderal RI di San Francisco bekerjasama dengan San Francisco Zoo and Gardens meluncurkan program konservasi hewan langka Indonesia. Upaya mempromosikan Indonesia yang dibarengi dengan edukasi ini diawali dengan pemberian nama dua komodo yang ada di kebun binatang ini. We have some big scissors because we have a big dragon. Ada acara istimewa di San Francisco Zoo and Gardens yaitu pemberian nama dua komodo yang ada di kebun binatang ini bekerjasama dengan konsulat jenderal RI di San Francisco. Satu komodo yang sebelumnya bernama Zina berganti nama menjadi Sika dan seekor komodo jantan yang ditempatkan di sini diberi nama Rinca pulau yang banyak dihuni komodo selain pulau komodo seperti dijelaskan konsul jenderal RI Prasetyo Hadi. Sika dan Rinca akan mewakili nama daripada komodo tersebut yang mengartikan adanya keberagaman dan menunjukkan adanya multicultural yang ada di Indonesia dan diharapkan bahwa ini bisa memberikan pemahaman edukasi bagaimana kebinekaan Indonesia. Kegiatan diplomasi konservasi di mana promosi mengenai Indonesia dikuatkan dengan esensi konservasi alam serta perlindungan terhadap flora dan fauna sejalan dengan misi San Francisco Zoo and Gardens. Seperti disampaikan Tanya Peterson, Direktur Eksekutif Kebun Binatang ini. Masalah konservasi alam memang menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah perubahan iklim yang meningkat. Dan ini penting di tengah kita melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih ada sekarang ini dan di mana pariwisata adalah salah satu program penting Indonesia untuk dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut. Selain memperkenalkan nama kedua komodo, pengunjung juga diperkenalkan dengan hewan langka lain dari Indonesia yaitu orangutan. Memiliki hewan langka berkarisma diharapkan dapat membantu dalam memberikan pesan-pesan konservasi. Seringkali promosi terlewatkan apabila kita tidak menyampaikan esensi terhadap apa materi yang ingin disampaikan kepada publik. Oleh karena kombinasi antara promosi dan edukasi di dalam mengangkat masalah konservasi Indonesia, khususnya dalam hal ini komodo dan orangutan, itulah yang menjadi fokus subyek dari kerjasama dengan San Francisco Zoo ini. Kerjasama yang disambut baik oleh Margo Lederer dan Grace Muerson, warga Amerika yang hadir. Dalam kesempatan ini juga disajikan kuliner khas Indonesia, termasuk kopi floren, tempat komodo berasal. Karena selama ini mereka sudah mengenal kopi Aceh, kopi Sumatra, kopi Bali, kopi Toraja. Nah, ini kita perkenalkanlah kopi flores entetin. Kita ingin memperkuat itulah, supaya masyarakat Amerika lebih mengenal keragaman dari kopi-kopi kita. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.